Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengenisikan trade dengan pemain lain atau bot Jadi, ada dua cara, jika Anda ingin mengenisikan trade dengan pemain lain, pertama Anda harus menambahkan sebagai badan Oke, jadi Ada beberapa di sini, ini adalah teman saya Jika Anda tidak memiliki nama mereka di sini, teman Anda, Anda bisa menambahkan di sini, badan Anda Mari kita menambahkan orang ini Biasanya, akan terlihat secara terbuka, tapi karena saya mengunjungi video lain, ada beberapa kecil Oke, sekarang saya ada jameka di sini Mari kita menambahkan untuk mengenai argumen, saya akan menambahkan bagaimana Lowman02 Oke, jika Anda klik, Anda akan melihat challenge dan Anda akan melihat trade Challenge berarti, challenge untuk hal lain, tapi jika Anda ingin mengenai pemain lain untuk match, Anda bisa melakukan ini Oke, kita akan melihat trade Jika Anda klik, jika Anda klik, jika Anda ingin mengenai trader yang Anda ingin mengenai Oke Full trade list berarti seluruh koleksi akun Anda Jadi, jika Anda ingin menjualnya atau tidak, jika Anda mengenai list full trade list Ini akan melihat partner Anda seluruh koleksi akun Anda Jadi, saya tidak ingin mengenai Anda melakukan yang ini Apa yang akan saya ingin mengenai Anda adalah Anda membuat trade binder lain Yang ini saya akan mencari di video lain Tapi hanya untuk memberitahu Anda Jadi, saya ada 3 binder lain, saya akan menggunakan TIX Jika saya klik OK Kemudian saya perlu tunggu sampai trade partner saya juga memilih trade binder mereka Dan mereka klik OK Oke Yang ini adalah untuk pemain manusia untuk pemain manusia Tapi bagaimana dengan bots? oke Untuk bots, cukup mudah Anda tidak perlu menambah mereka sebagai bagian Jika Anda klik ke tab trade ini Oke, Anda dapat melihat 3,471 Saya akan mengatakan kebanyakan adalah bots Oke Mungkin ada beberapa Pemain manusia Tetapi saya tidak mengatakan banyak mereka Banyak dari mereka adalah bots Banyak dari mereka adalah bots Ada hanya beberapa bots yang saya akan mengurangkan Oke Yang pertama akan menjadi Got bots Oke, ini adalah bahagian yang sulit Tidak Karena banyak Bot yang kecil Mereka akan Mereka akan Mereka tidak mengatakan Tapi Mereka akan mencari Anda Mereka adalah Bot yang benar Bot yang benar Ada beberapa yang melakukan seperti itu Jadi di dalam Gold bots Username Gold bots Apa yang terjadi Ini Search feature Ini Bukan hanya Filter Username Tetapi juga Message Oke, saya akan menunjukkan Jika saya Type Gold bots Oke Ini adalah Trading bots Individual bots Yang dilihat Contohnya Mtaker Tracker Mtaker 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 search add code bots then it will show you the real code bots okay because okay the real code bots they are using this one add code bots okay so this is how you do an in program trading to the bots they are easier way which I will touch in another video but which is using the website okay but if you don't want to use the website you want to use the in-app trading system then this how you do it so like I told you okay let's say this one okay code bots 4 it's open so you click trade and it will open the window here then let's say I click okay if the bots is busy okay they will say it's decline then I go to the next available one okay you need to wait okay it's accepted then it will open the trading window so this is what I'm looking now it's not my collection but it's my trade partners collection in this case got bots 7 collection okay so this all you'd have okay this is how you initiate trades with trading bots and to cancel the things okay okay I think that's all for now then in the next video I will show you more in-depth on how to do trading and more stuff in the next video okay okay